Kalian pengen telinga yang panjang banget atau yang gede banget? Bisa Kalian pengen badan yang kurus banget? Bisa Sampai kalian yang mau targetnya gede banget pun Bisa Gitu ya Oke balik ya bareng gue Arul Di player 2 Dan selamat datang di plus minus Dan di plus minus kali ini Gue bakalan nge-review Salah satu game yang baru aja Gue beresin Dan juga baru aja keluar 23 Agus kemarin Yang harusnya ini sebenernya bisa gue kelarin Sebelum gamenya keluar Dan juga bisa di hari H juga Tapi gue mainin gamenya itu Kurang langkuriling lah Muncek orang Sunda mah Muter-muter terus Tidak mengerjakan main mission Jadi akhirnya sedikit ngaret Ya itu adalah game Science Row Yang versi rebootnya Gara-gara gue Banyak melakukan side mission di awal Dibandingkan main missionnya duluan gitu ya Ini mengakibatkan gue main game ini tuh Selama 94 jam playtime hour Yang itu tuh sebenernya belum tamat Kalo dari progress game itu masih 54% Tapi dari story semuanya Udah tamat Udah beres Jadi gue tinggal sisa side mission doang nih Sama ngeberesin Beberapa Threats-threats yang ada di kota itu Biar si kota Santo Ileso itu bener-bener Jadi kekuasaannya si The Saints tersebut Tapi ya udah tamat Gue mainin ini di PS4 Tapi ya rada-rada kesel juga Gue mainin di PS4 ini Oke tapi ntar kesalah kenapa Gue simpen dulu Kita jelasin nanti di reviewnya So kita langsung masuk aja ke reviewnya Oke kita mulai dari overview dulu Sebelum masuk ke plus minusnya Yaitu game sense row ini merupakan game ributannya Dari seri yang pertamanya Tapi tetap dengan menggabungkan ke kacauan Ke absurdan Kenyelenehannya mereka Di sense row ini tetap ada gitu loh Karena buat kalian yang main sense row versi sebelumnya Seri-seri sebelum ya kalian pasti ngerti deh Apa maksud gue kenapa game ini Ya se absurd itu gitu kan Nah untuk cerita sendiri Ini gak begitu kompleks Sebenernya ceritanya Cuman ada 4 termaja Yang ingin membuat Membentuk gitu kan Sebuah geng kriminal yang bisa Menguasai Santo Ileso Tapi disini mereka harus menghadapi Beberapa musuh-musuh geng utama gitu Yang udah ada disana sejak dahulu kala Sebelum The Saints terbentuk Itu ada Los Panteros Dan juga The Idols Dan terjuga ada Polisi-polisinya itu namanya The Martial Harus mereka tangani Kalau mereka ingin memiliki sebuah geng kriminal gitu Tapi gimana perjalanan 4 termaja ini Untuk membentuk geng kriminal lah Kita langsung masuk aja ke plusnya dulu Oke di plus nomor 1 itu ada dari gameplaynya Untuk gameplay overall sebenernya gue suka Dan sesuai ekspektasi gue Dimana yang gue tau itu Science Row ya memang absurd banget Open worldnya juga lumayan Dan juga segala fitur-fiturnya itu Ya gue udah yakin pasti bagus Detail-detailnya sangat-sangat detail banget Selain sistem-sistem gameplay dan segala macemnya Itu misi-misi juga kalian tuh gila-gila semua Sebenernya misi-misi yang dilakukannya Itu kayak di luar nalar semua Gak mungkin manusia beneran bisa melakukan Segala misi tersebut Tapi ya itulah yang membuat science row Science row Tapi meskipun absurd dan aneh gitu ya Tapi ini gue yang terakhir kali gue mainin itu Ada science row 4 Dan gue inget ini ke absurdannya Tidak se-absurd dan se-aneh science row 4 Mungkin sengaja karena Kehitungannya adalah science row reboot ya Mereka ngeribut lagi Jadi supaya dimulai lagi Ke absurdan dan kekonyolanya itu Disimpen lah Kalau memang nanti ada series selanjutnya Tapi it's still a good game Gameplaynya overall masih good Berhasil memberikan gue pengalaman Bermain science row yang seharusnya gitu loh Oke di plus selanjutnya ada cerita Sebenernya ceritanya itu gak begitu fresh ya Yang tadi udah gue bilang juga Bahwa ada 4 termaja Yang ingin mendirikan sebuah geng kriminal Yang namanya The Science Untuk menguasai satu kota Santo Ileso lah nama kotanya Tapi karena gue main science row itu Bukan dari yang pertama banget Jadi menurut gue ini Ceritanya itu cukup menarik Untuk diketahui ya Kayak gue kan main Main science row 4 tuh Ya udah tau nih The Science tuh sudah ada disitu Dan sudah menguasai kota Tapi ada beberapa geng-geng baru yang Mencoba nge-take over Dan menjatuhkan The Science gitu kan Tapi dengan artisan row reboot ini Bagi gue yang belum meramain game pertamanya Jadi gue ini kayak Mendapatkan insight baru nih Oh jadi ini nih latar belakang Kenapa The Science bisa terbuat gitu Jadi menurut gue itu Ceritanya jadi menarik Tapi tidak fresh ya tetep Ya basically tetep tentang Kriminal-kriminal geng-geng gitu Yang ingin me-rule over the city gitu kan ya Tapi ya still good story Gue masih enjoy selama main Gue enjoy ceritanya Dan gue kayak Wah lo twist nih ada ini itu ada ini itu That's why I put it in the plus Gitu loh Di plus selanjutnya itu ada kostumisasi Tentu aja bagi kalian yang main science row Pasti udah tau dong Sedetail apa kostumisasi yang bisa dilakukan Dalam game ini Ini udah include juga sama kostumisasi Modif-modif mobilnya ya Yang udah detail juga Dimulai dari kostumisasi karakter Kostumisasi karakternya ini tergantung Segimana kreatif kalian ya Karena gue ini gak begitu kreatif Untuk ngekostumisasi Dan juga sebenernya Gue gak pengen reviewnya di kelamaan gitu ya Maksudnya kalo gue masih Kostumisasi karakter Sampai sekarang gue masih belum review Karena pasti gue pengen sedetail itu Tapi kira-kira gue ya Udah sewajarnya orang-orang aja gitu kan Kostumisasinya Gue bikin karakter gue jadi selucu mungkin Dari kostumnya aja Kalo juga Tapi yang kerennya disini adalah Detail yang bisa kalian otak atik Di dalam game ini ya Dalam untuk karakternya itu Bener-bener detail banget Kalian pengen telinga yang panjang banget Atau yang gede banget Bisa Kalian pengen Badan yang kurus banget Yang krempeng Gak ada ototnya sama sekali Bisa Sampai kalian yang mau tititnya gede banget pun Bisa Gitu ya Malah kalo kostumisasi yang bener-bener bebas Ini gak ada gitu Dikeluarkan dari Sense Row Dari game Sense Row Ini akan jadi aneh sih Sense Row yang awal udah gue kenal Gue bisa kostumisasi sedetail itu Dan segila itu Sampai kalo dilangin Sampai dilangin Kacau sih Tapi untungnya tetep ada di Sense Row ini Dan itu dinamakan dengan Create Your Boss Jadi lu jadi boss diri lu sendiri gitu Tapi untuk mobil-mobilnya sendiri juga Modifikasinya Modifikasi yang biasa-biasa aja Disitu gak sedetail itu Paling kayak dari warnanya doang Yang kayak Glossy-nya mau segimana Berapa persen Metallic-nya mau segimana Dan sedikit Body-body part-nya Tapi itu body-body part-nya Segala macem Udah ada Template-templatenya Tapi tetep template-templatenya itu Lumayan banyak Dan yang kerennya disini adalah Kalian bisa Modifikasi literally Hampir seluruh mobil yang ada Di kota ini Gila gak tuh Oke di plus selanjutnya itu Ada fitur sharing-nya Nah ini sharing Bukan sharing account Atau gimana pun ya Kalian Ini disini Sharing Dimana Kalian bisa melihat Karakter-karakter yang sudah dibikin Oleh orang-orang gitu ya Jadi kalian akan sharing Dan melihat Dan dibeli Dan di-download Jika kalian suka sama karakter tersebut Dan ini memang masih ada Sangat-sangat sama Plus sebelumnya itu Konsumisasinya Saking diverse-nya Si konsumisasinya itu Kalian dapet Mengakses fitur ini Kalau kalian ada di internet Mainnya Dan ini gak perlu PlayStation Plus Jadi kalau kalian ada di internet Dan bisa Connect ke fitur sharing-nya Kalian bisa langsung cari tuh Karakter apa yang kalian pengen Dari Shaggy Scooby-Doo John Wick Harley Quinn She-Hulk Sampai bahkan Squidward yang handsome aja Tuh ada di dalam Kreasi-kreasi orang-orang Yang sudah dibuat ini gitu loh Dari orang-orang pemain-pemain online Yang udah membuat karakter tersebut Dan itu Kerennya disini Komunitasnya diterlihat gitu ya Bahkan kalian sendiri Kalau memiliki ide yang gila Membuat sebuah karakter Kalian bisa masukin ke dalam Fitur sharing itu Dan kalau kalian dapet Membanyak adfod Ya kalian bakal sering Di-downloadin dong Itu si karakternya Dan that's a good way Kalau kalian emang males Untuk desain-desain karakter Udah ada setup Template-template yang ada disitu Banyak banget Banyak banget Gue aja sampe Kayak banyak banget karakter Yang gue like disitu Dan gue favoritin Biar gue tinggal beli Dan download aja sih karakternya Dan kalian beli ini Gak perlu top-up-topapan apapun Kalian beli dengan Pure in-game money-nya Yang kalian dapatkan Dari misi utama Ataupun side mission Jadi it's a good feature Oke untuk plus terakhir itu Ada dari side mission-nya Oke side mission ini Gue masukin bukan karena Side mission yang seru-seru doang Ataupun yang absurd-absurutan doang Tapi ini dengan side mission yang ada Reward-nya juga setimpal gitu Sepadan gue rasa Soalnya salah satu contohnya Side mission yang bisa dilakukan ya Ini untuk melengkapi Sebuah empire kalian gitu lah Ada satu misi yang harus kalian lakukan Itu menabrakkan diri Ke mobil-mobil yang lagi berjalan cepat Di jalanan Untuk menempatkan Klaim asuransi gitu lah Di satu rumah sakit Dan kalian bisa menabrakkan Sebanyak itu Tapi kan goblok ya gitu Nabrak-nabrakin diri Bisa mati gitu kan Terus ada satu misi lagi Yang bisa nge-rate app gitu Nge-rate app Kalau kalian nge-rate-nya Semakin jelek Kalian bisa diserang Sama segerombolan Orang-orang yang fanatik Sama app tersebut Kalian diserang Kalau kalian makin jelek Ratingnya Yang nyerangnya juga Semakin banyak Dan semakin gak karuan gitu loh Terus juga tadi gue bilang Reward-reward-nya itu Sepadan ya Karena disini Selain kalian mendapatkan duit Ataupun XP Duitnya juga gak tanggung-tanggung loh Kadang gede-gede Ada yang 30 ribu Bahkan sampai 50 ribu USD Ini kalian mendapatkan Item-item juga Dapetin skill-skill juga Ada beberapa skill Yang bisa didapatkan Dan juga itu ya Bener-bener worth it Kalian melakukan segala Aksi gila-gilaan Dan dengan dapet Reward yang sepadan So bener-bener Buat kalian yang mainin game ini Dan kalian Pengen Namatin ya Namatin yang 100% Selain main story-nya udah beres Itu set mission-nya worth it banget sih Buat kalian lanjutin Buat kalian beresin Sampai bener-bener Progress-nya jadi 100% Tapi itu udah Plus sense row Kita sekarang langsung masuk aja ke minusnya nih Ada beberapa minus Lumayan fatal Sebenernya gue rasakan Di pertama Itu adalah performance Gue main sense row di PS4 Dan gue rasa Performance-nya di PS4 ini Bener-bener Parah banget ya Jadi gue sangat tidak sarankan Untuk kalian yang pengen beli game ini Untuk mainkan di PS4 Meskipun Gue gak nyobain di PS5 Ataupun di yang PC-nya Karena gak kuat Yang PS5 gak ada Jadi gue Gak bisa ngejudge Apakah yang di PS5 bagus Atau tidak Atau yang di PC bagus Atau tidak gitu Gue mainnya di PS4 Tapi gue gak sarankan Untuk kalian main di PS4 Karena pertama dari visualnya Yang bener-bener Gak enak di mata gitu ya Ditambah kalian gak dapet 60 fps Cuma dapet 30 fps doang Dan juga Ada beberapa pop-up-pop-up Yang tiba-tiba banget Gue lagi jalan Tiba-tiba aja nabrak sesuatu Wah anjing ada batu disitu Ada sesuatu yang gak bisa Di lewatin gitu kan Tiba-tiba gitu loh Terus Ada satu Ini gak tau Emang di PS4 doang Atau gimana Tapi ada satu Weather changes gitu Weather changes gitu Tiba-tiba ada badai pasir Yang itu bener-bener Bikin gue gak bisa liat Map-map cuy Yang ada air hujan Yang sampe gak cover Screen kalian Itu yang gue rasakan Itu gak tau karena Gue mainnya di PS4 Atau memang Si badai pasirnya Dibikin setebel itu Dan ada satu bug juga Gak satu sih sebenernya Ada beberapa bug yang gue temukan Tapi salah satunya Yang paling bikin gue kesel Itu adalah Ketika gue lagi nyalanin misi Itu gue harus naikin Sebuah pesawat VTOL VTOL itu ada beberapa Mode juga Kalian bisa mode cepat Dan bisa mode yang diem aja Supaya bisa nembakin Musuhnya dengan Gampang gitu Ini Gue kena bug Dimana satu mode Yang kebut banget Itu berjalan Tapi satu mode lagi Yang gue Ngendarain pesawatnya Biasa aja Itu malah ngezoom in Banget Gue sampe gak bisa Ngebunuh musuh Malah susah banget Untuk ngebunuh musuh Karena pergerakan kameranya itu Jadi cepet banget So Itu sih overall Dari performancenya Bener-bener bad banget Menurut gue Jadi kalo kalian pengen Cobain beli game ini Jangan yang di PS4 Saran gue Tapi kalo emang gak ada Konsol lain Ataupun Tempat lain untuk kalian Mainkan game ini Yaudah gak apa-apa Beli aja yang PS4 Tapi Ini warning dari gue Performancenya Akan seburuk itu sih Menurut gue Yang kedua itu Minasur dari Combat Mechanism Combat Mechanismnya disini Gue rasa Kurang Kurang bervariatif Kurang bervariatif Karena Si combatnya ini Kalian cuman bisa Nembak Ngedodge Dan juga mukul doang Pake melee attack Kalian gak dapet fitur Dimana bisa ngumpat Kalian gak dapet fitur Beberapa kombo-kombo lain Kalian cuman bisa Ngestrike down doang Kalo bar strike downnya itu Udah keisi Itu juga Dan untuk aim assistnya Menurut gue Gak konsisten Dimana Ada saat si aim assistnya itu Ngebantu banget Ada saat si aim assistnya Kagak ngebantu sama sekali Padahal musuh di depan mata Gue udah ngegeserin Ke yang kiri Si aim assistnya tuh Malah ngarah ke yang kanan Musuhnya Gue tuh Yang kanan udah mau mati gitu kan Pengen bunuh yang kiri dulu nih Tapi tetep bolak-balik 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 That's weird Gitu loh Terus Ditambah juga Untuk si senjata-senjatanya Sini Mungkin gak masuk ke Combat Mechanism Tapi senjata-senjatanya Sangat-sangat Tidak sesuai ekspektasi gue Dimana yang awalnya Gue pikir ada senjata-senjata gila Senjata-senjata Gak jelas Gak karuan Tapi ternyata disini gak ada Mungkin karena Masih Saints Row reboot kali ya Masih yang awal-awal So senjata-senjata juga Belum seabsurd itu Tapi Dari Combat Mechanism Gue kurang suka sih Lanjut Kita ke minus terakhir Itu adalah Dari dunianya yang kosong Dunia yang kosong ini Dari sini gue liat Si Saints Row ini Padahal kan open world ya Tapi Entah kenapa Kerasa kosong banget Dunianya Oke banyak mobil Yang lewat Sans kemari Tapi itu interaksi Antara NPC dan segala macemnya Itu kayak Hampir tidak ada Bah lah Kayak gue menemukan NPC Ya 1, 2, 3 doang Gitu kan Gak kerasa penuh Bahkan Yang marshalnya aja Si polisi-polisinya itu Gue temukan ya Sedikit-sedikit aja sih Dan itu juga munculnya Pada tiba-tiba Setiba-tiba itu muncul lah Ketika gue lagi Diem-diem aja Tiba-tiba muncul Pop up Bukan yang keliatan dari jauh dulu Tiba-tiba ada gitu Tapi ini tiba-tiba muncul aja gitu Dari screen guanya Jadi gue lagi nge-steal mobil Lagi mencuri mobil Tapi disitu gue liat Gak ada musuh nih Gak ada polisi Pas gue curi ininya Tiba-tiba muncul Entah dari mana Gitu loh Tapi tetep dari situ Gue rasa untuk open world-nya Si Saints Row reboot ini Masih kurang ya Jika dibandingkan dengan GTA 5 Karena Tak kenapa Kotanya bener-bener Kayak hampir Hampir kayak kota mata Cuman ya segitu aja Untuk minusnya Sebenernya yang majornya itu Ada dari performance issue gue Yang gue dapatkan Selama gue main Tapi overall game ya Itu udah oke Dan sesuai ekspektasi gue Saints Row akan seperti apa At least Secara gameplay Overallnya itu bagus Menurut gue Menarik Dan gue sih pengen lanjutin Buat namatin Si side missionnya Cuman dengan performance issue Yang seperti ini Yang gue dapatkan Mungkin gue akan Gue sedikit tunda-tunda dulu Sampai nanti ada Patch baru lagi Dari developernya Jadi untuk Saints Row sendiri Player 2 bakal ngasih nilai 6 dari 10 Oke segitu aja videonya Kalau kalian suka Bukan di like Gak suka di dislike Juga gak apa-apa Sebarkan ke teman-teman kalian Siapa tau ada yang penasaran Sama reviewnya Saints Row versinya Player 2 Tulis di komentar di bawah juga Apa pendapat kalian Buat game ini Bagi kalian yang udah main Dan dukung kita di Saweria Ada di link deskripsi di bawah Join the membership Ada di link deskripsi di bawah juga Segitu aja Gue Arulog Out